Mama aku dikejar hantu Tidak, tidak, tolong, tolong Sumpah ini hantu Wadaw, tolong Hello everyone Come back with me in village channel Jadi, di video kali ini Aku bakalan nge-review Sebuah rumah yang sangat Angker Dan juga berhantu Sebenernya, agak gimana gitu ya Kalau misalnya aku buat rumah yang angker Tapi, karena banyak banget yang request Oke deh Aku bakalan nge-review Rumah terangker dan terseram Yang pernah aku buat By the way, ini requestan Dari channelnya Najwa Mumtaz Katanya, request kak Bikin rumah hantu Bikinnya di lahan kosong belakang sekolah Biar agak serem reviewnya Terus rumahnya agak berantakan gitu Biar keliatan agak pernah kepake Semoga kepilih dan kebaca amin Oke, sesuai janji aku Request dengan like, komen terbanyak Bakalan aku kabulin permintanya Dan bakalan aku mention namanya Di video konten yang dia request Oh iya guys, sorry banget ya Kalau misalnya aku buat rumah ini gak sesuai di tempat yang kalian request Jadi kan menurut request itu Kalian mintanya Di belakang sekolah yang di tanah kosong itu Tapi kali ini aku buat rumahnya di belakang log house Nah, jadi aku buatnya di belakang sini Di belakang sungainya Karena kebetulan aku bakalan buat tempat ini Untuk sebagian adegan di film teror Oke, tanpa berlama-lama kita bakalan langsung review rumahnya Jadi ini tuh arahnya Dari sungai Jadi ini tepat banget di belakang sungai ya guys tempatnya Oke, jadi area tanah coklat ini adalah Area terangkar dan Terlarang untuk Seseorang kunjungi Tapi karena aku pembuat rumahnya Jadi aku boleh lah Review sedikit Oke guys, kita mulai ke reviewnya Oke, kita masuk ke area terlarang ini Yang pertama kalian lihat Adalah sumur yang sangat menyeramkan Karena disini kita bakalan lihat sebuah hantu Eh, seorang hantu Oke, pik sekali ini aku nge-review hantu ya Jadi disini tuh ada hantu sumur ya guys Dia tuh kayaknya punya dendam tersirat Dan ini adalah salah satu hantu penunggu sumur Jadi bener-bener area ini tuh terlarang banget Apalagi buat kalian yang masih awam sama tempat ini Dan bagi para pengunjung baru Kalian dirarang banget ke tempat ini Oke, di depan sumur kalian bisa Lihat kuburan Gila sih, creepy banget menurut aku Karena What? Disini terdapat dua kuburan Dan kalian pasti tahu segimana seremnya kuburan Oke, kita udah lihat kuburan Dan gak ada apa-apa sih Oke, kita kesini Dan disini ada kolam kecil Dan kolam ini juga angker Tapi disini nampaknya Si hantu gak mau menampakkan diri ya guys Jadi, oke lah, gak apa-apa Nah guys, kalian bisa lihat Ini adalah rumahnya Tanpa kalian sadari Di atas itu ada sesuatu Oke Kalian bisa lihat kan titik dua itu tuh yang bercahaya Dan kalau aku Sedikit terangin cahayanya Kalian bisa lihat sesuatu di atas Ya Itu mbak kunti ya teman-teman Gatau mbak apa pokoknya Itu kunti tapi apa ya Tapi rambutnya pendek Mungkin kuntinya udah cukuran ya guys Oke, kita poekan lagi Biar serem Dan mungkin kalian bertanya-tanya Dimana letak rumahnya Oke Kalian bisa melihat pintu disini Oke, kita bisa masuk Ini bener-bener gelap banget sih guys Karena ini rumah hantu Wow, look at this Kalian lihat putih-putih kan Oke Sebelum kita masuk Kita bakalan lihat area sebelah sini Jadi disini ada Kayak bangunan lagi Disini ada silo Nah disini tuh sebenarnya ada Makhluk ahal Sebenarnya ada makhluk takasat mata Jadi hanya anak-anak indigo aja yang bisa lihat Biasanya disini dihuni oleh beberapa Hantu yang sangat seram sih Tapi unyu juga Semacam mantuyul ya kan Itu kan botok itu kan jadi unyu Oke guys, kita bakalan masuk dengan nyaliku yang seuprit Gak apa-apa sih Karena aku kan Aku sendiri kan yang letakin hantu-hantunya Jadi aku gak bakalan takut Oke Tapi maaf ya kalau misalnya kalian terkaget-kaget kan Lihat hantu-hantu Oke Masuk dengan nyali yang sedikit Oke Pix Berantakan sekali Kalian bisa lihat atapnya Begitu sangat berlumut Dan tidak terurus Dan disini ada Ada Mbak Kunti guys Tapi Mbak Kuntinya sedang memakai maskar ya Jadi Agak lucu lah dikit Oke kita bakalan Bersalaman Benceng kerama Karena ini rumah dia Permisi Mbak Kunti Saya hanya sedikit akan mereview Teman-temanmu dan tempatmu yang sangat Angkar ini Oke teman-teman Aku takut ya Lihat mukanya Karena Mukanya seperti itu Menyeramkan sekali Dan sedikit lucu sih Oke Kita diizinkan untuk mereview rumahnya Yang sangat berantakan ini Aku gak tau kenapa dia Berloncat-loncat seperti itu Oke Next review Jadi disini ada tempat duduk Yang sudah terjungkal-jungkal Aku juga kurang tau pasti Kenapa rumah ini jadi angkar Tapi kalian bisa lihat dari areanya Jadi area ini kan di log house Dan log house ini Masih ini banget pemukiman Jadi Mungkin ini tempat untuk dipakai Untuk kejahatan seperti itu Mungkin Mau memaafkan Kembali Oke disini banyak banget Banyak banget ya Disini banyak banget Lumut-lumut Dan Runtah-runtah Ih runtah Aduh Apa ya ini teh Sampah Iya Terus disini tuh ada kursi Yang sudah terjungkal Aku gak tau ini kenapa terjungkal Mungkin gara-gara Mbak Kunti ya Mbak Kunti sangat hebat Ini aku yakin banget sih Kalau ini tuh kayak Apa ya Kayak tempat penyekapan Seperti itu Karena bisa kalian lihat Dari Tempatnya ini Yang sangat-sangat Terlihat menyeramkan Piks Disini ada Ini Oke Oke aku baru tau Ternyata Kunti bisa lihat TV ya Tapi disini TV-nya udah pecah Aku semakin yakin Kalau ini tadinya tempat penjahat Oke Kalian gak perlu nanya Kenapa disini Banyak-banyak Banget Snow Eh snow Duh Apa ya namanya Asap-asap Karena disini ini tuh Tempatnya dingin banget Dan Banyak banget Terjadi Kebakaran-kebakaran gitu Mungkin Oke Seperti ini guys Untuk ruang tamunya Oke Kita ke kamarnya Ini setau aku kamarnya Kan aku yang buat Oke Oke Oh my god Look at this Kita melihat sosok yang sangat aneh sekali guys Dia Seperti sedang kelaparan Dan akan mengejar saya Oke kita lihat Agak kaget guys sebenernya Tapi dia terlihat sangat menyeramkan Wah Kita bisa lihat Disana tuh ada pemakaman ya Mungkin itu makam-makam para mereka Dan ini arwahnya keluar sendiri Aduh aku merasa menjadi jurnalis saya sekejap Oke kita bakal lihat keliring kamarnya Ini ada kasurnya begitu kumuh Kasurnya begitu kumuh Oke Dan Begitu terheran-heran aku setelah melihat Bayi bajang ini Tengoklah teman-teman Bayinya sangat creepy Kepalanya sangat besar Ini sungguh-sungguh Mengagetkan Para kaum anak kecil Sorry guys Disini kita harus terlihat sangat creepy ya Jadi ini kamarnya Oke kalian bisa look at Ya kalian bisa lihat disini Disini ada tempat Apa ya bukan tempat please Ini adalah kayu yang Menghadang si jendela yang bolong ini Karena tadinya ini tuh jendela Yang sengaja didesain untuk Untuk menyekap seseorang Lalu mungkin Ada beberapa kayu yang telah terbongkar Dan hanya tersisa dua ini Jadi si Apa ya Si korban yang diculik itu bisa lolos Dari Bawah sini Tapi Sedikit creepy juga Kalau misalnya kita lolos dari sini Karena kita bisa langsung ketemu sama kuburan Oh so creepy Oh ya BTW ini kenalin ya Hantunya namanya Hantu Sinderbolong Oke kita bakalan Ketempat yang selanjutnya Oke seperti biasa disini ada Runtah-runtah ya teman-teman Oke Jadi disini cuma ada Empat ruangan Hanya ada satu kamar Dan aku udah Menurutin requestan kalian Untuk membuat Rumah ini amat sangat terberantakan ya Oke Kita bakalan ke area sini Jadi area sini adalah dapur Dan I want to play anyway Yuta Ida Where are you Kenapa Yuta juga jadi hantu teman-teman Padahal aku gak suruh Tapi Oke gak apa-apa sih Ini sedikit creepy ya si Yuta Oh my god Ih mukanya gila Seperti bonyok-bonyok Oke Kita bakalan buka kulkas ya Patut ada hantu Wah ternyata gak ada hantu guys Gak bisa aku buat hantu di kulkas Jadi guys Ini tuh ceritanya udah kotor ya guys Ini sih tempat makannya Ini tuh si Yuta tuh tukang makan Jadi hantu Yuta tukang makan Ya tuyul ya Lebih tepatnya dia Suka maling-maling duit Nah guys Jadi ini tuh Tadinya tempat keluar Tapi Ini tuh sengaja Sama si penjahat itu Di Apa ya Di jodang Aduh jodang Ya pokoknya Dijaga gitu Pake kayu-kayu Tapi mungkin Karena penjahatnya sudah diada Jadi tempat ini Begitu sangat angker ya teman-teman Wow so creepy sekali Dan kita bakalan Buka ke area sana Sumpah sih aku sudah merinding Karena disana Aku gak tau ada hantu atau enggak Tapi setau aku Sebuah kamar mandi itu Tempat yang paling Banyak disinggahi oleh Makhluk-makhluk takasat mata Oke Oke kita bakalan masuk Dan Ya guys Ada apa Ada susternya Oh my god Oke teman-teman Jadi disini tuh Banyak-banyak sekali Darah ya ceritanya Padahal ini daun ya Kalau gak salah Oh iya Jadi berasem Tapi anggap aja darah ya teman-teman Nah jadi disini itu Ada suster ya guys Ini tuh suster Yang mungkin Diculik juga Sama penjahat Oke dia tuh Kayak dicekik itu kan guys Serem banget sih Gila gak ngerti lagi Sumpah Dan disini Kamar mandinya Begitu kumuh sekali Oke Aku tidak kaget ya Karena aku yang buat sendiri Tuyul ini di WC Di kloset Oke Tuyul How are you doing Wah Tuyulnya marah guys Tapi ganteng sih Kalau misalnya dia udah besar Oke jadi ini adalah Hantu kecil ya Apa ya namanya Hantu tongo ya guys Itu Dia selalu hinggap Di WC Berarti Hantu Hantu Ih Gila sih Sumpah Si Yuta Terlihat sangat creepy ya Dari sana Seperti suster ngesot Kasian banget sih Susternya cantik-cantik Pula Oh iya guys Aku kan hantu juga Aku penyihir guys Aku punya ini nih Gila aku kaget sendiri Lihat si kunti Nah jadi aku punya ini Sapu terbang Aku Masih satu Frekuensi sama mereka Mungkin Dan ya guys Udah gitu aja sih Rumah angkernya Menurut kalian Angker gak sih Komen ya Kasih rate Seberapa angker Tapi menurut aku sih Kan aku sendiri yang buat hantunya Aku yang buat skenario nya Jadi menurut aku ini Gak serem sama sekali Tapi kalo suasana malamnya sih Aku bener-bener Serem juga sih Sedikit Guys Oh my god Kenapa ini hantu-hantu Pada disini semua Tolong Mama aku dikejar hantu Tidak-tidak Tolong-tolong Sumpah ini Hantu Wadaw Tolong Oh my god Untung jadi siang temen-temen Haruh Tuhan berpihak padaku Hantu-hantu Job kalian sudah Sudah selesai ya temen-temen Thank you semua Sudah-sudah Menyaksikan Rumah angker kami ini Dan kebetulan sekali Alam sedang berpihak pada kita Ternyata Setelah hantu datang Cuacanya sudah mulai siang Please lah ya Ini sangat hoki sekali temen-temen Thank you for watching temen-temen Kalian boleh request Bikin rumah Tapi jangan ya serem-serem Aku juga sedikit kaget ya Lihat Itu tuh Lihat tuh Kelainya darah Sumpah deh Oke Jangan lupa request Conten yang kalian mau Seperti biasa Conten dengan Ah konten Buset Request dengan komen terbanyak Eh buset lagi Aduh apa ya Request dengan Like terbanyak Bakalan aku kabulin Oke Thank you for watching Sumpah sih ini Takut banget Tapi aku masih heran Itu kenapa yang di dalam Gak ikut ya Oke Thank you for watching Salam dari kami Pada Haduh Okay Okay Serum Sampai jumpa Sampai jumpa